Boleh, boleh. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19 di Jawa Timur di masa transisi menuju era tatanan baru, terutama di wilayah Surabaya, membuat jajaran Forkopim Dajatim prihatin. Bahkan secara khusus Kapol Dajatim Irjenpol Muhammad Fadil Imran bersama Pangdam Lima Brawijaya, Maizan TNI Widodo Iryansa, serta Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, membagikan 2 juta masker kain kepada masyarakat di beberapa titik kerumunan di Surabaya pada minggu pagi. Titik yang menjadi fokus pembagian masker adalah pasar tembok, jalan tunjungan, dan area kar free day Taman Bungkul. Selain membagikan masker, mereka mengingatkan masyarakat akan pentingnya pemakaian masker saat berada di luar rumah, serta menerapkan protokol kesehatan, seperti rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Forkopimda, yaitu Kapolda Jawa Timur, Pangdam, dan Gubernur diwakili sekda melakukan kegiatan pembagian sejuta masker serentak seluruh Jawa Timur. Ini sekarang ada di Kaman Bungkul. Kemudian kembali pada imbuan pemerintah, kita protokol kesehatan tetap disiplin pada masa transisi ini, terutama Surabaya. Cukup bagus ya, jadi untuk menambah kesadaran masyarakat Surabaya itu jauh lebih baik. Seperti apa penting sih masker sendiri? Sangat penting banget untuk saat ini, apalagi dalam kondisi pandemik, cukup lebih ke safety-nya sih. Jadi ini sangat membantu ya? Sangat membantu. Bisa menginspirasi warga untuk selalu memakai masker dalam pandemi corona ini. Tetap harus menjaga protokol kesehatan, meskipun dimanapun berada, harus tetap memakai masker. Apapun itu yang terjadi. Seberapa butuh sih masker ini ke warga? Sangat butuh, memang sangat butuh. Sehari-hari itu harus butuh. Harus setiap langkah itu, kalau mau keluar, mau kemanapun harus pakai masker. Pembagian masker ini tidak hanya dilakukan di Surabaya saja, namun juga dibagikan kepada warga di wilayah Sidoarjo dan Gresik. Karena di kawasan Surabaya Raya, tingkat penyebaran COVID-19 masih menduduki posisi paling atas dibanding kota atau kabupaten lain. Dari Surabaya, Desi Anggreni melaporkan.